Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pendidik dan penonton setia channel YouTube hari setiawati kembali saya menyapa Bapak Ibu setelah sekian lama absen ya dari video video pembelajaran untuk itu saya akan melanjutkan tadi sudah merencanakan assessment melaksanakan assessment dan sekarang memberikan kontribusi validasi assessment ya oke mohon izin share screen ini adalah materi yang saya terima baru saja karena saya baru melaksanakan assessment RCC ya saya baru RCC harusnya itu tahun yang lalu 2020 namun sekarang mundur 2021 karena ini adalah pandemi pandemi COVID-19 jadi mundur setelah tiga kali kelempar tiga kali kelempar ini karena memang betul-betul apa namanya tidak ada yang tidak ada ruang untuk saya RCC jadi tapi Alhamdulillah saya sudah selesai RCC dua minggu yang lalu oke terima kasih Bapak Ibu semoga bisa menyimak dengan baik ini adalah materi untuk memberikan kontribusi dalam validasi assessment p.854.900.047.01 ini elemennya adalah menyiapkan proses validasi untuk elemen pertama atau bab pertama ini SKKNI tentu saja menggunakan yang 185 ya tahun 2018 nah tujuan fokus dan konteks validasi dikonfirmasi dan didiskusikan dengan orang yang relevan pendekatan validasi dibahas dan dikonfirmasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan konteks kebijakan dan prosedur sistem assessment yang relevan serta persyaratan organisasi atau hukum atau etika selanjutnya adalah acuan pembanding yang relevan untuk assessment dianalisis dan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menemonstrasikan kompetensi disepakati bersama setiap dokumen yang terkaitnya relevan untuk proses validasi diidentifikasi dan disepakati bersama bahan-bahan yang akan digunakan dalam sesi validasi diperoleh dibaca dan diinterprestasikan serta kegiatan-kegiatan validasi disepakati bersama untuk elemen kedua tetap dalam unit memberikan kontribusi dalam validasi assessment yaitu memberikan kontribusi dalam proses validasinya yaitu partisipasi aktif dalam sesi dan kegiatan validasi didemonstrasikan dengan menggunakan keterampilan komunikasi yang sesuai partisipasi dalam sesi dan kegiatan validasi termasuk meninjau, membanding, dan mengevaluasi keseluruhan proses assessment, pencana assessment, interpretasi standar kompetensi atau acuan pembanding lainnya untuk assessment penyeleksian dan penerapan metode assessment penyeleksian dan penggunaan perangkat assessment dan bukti yang dikumpulkan rekomendasi hasil assessment termasuk proses pengambilan keputusan tinjauan, perbandingan, dan evaluasi dilakukan sesuai dengan prinsip assessment dan aturan bukti sesuai dokumen yang dipunyakan dalam proses validasi proses validasi diperiksa ke keakuratan dan kepertinian versi kemudian elemen ketiga yaitu memberikan kontribusi untuk hasil validasi temuan validasi didiskusikan, dianalisis, dan disepakati bersama untuk mendukung perbaikan kualitas assessment rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan praktek assessment didiskusikan disepakati dan dicatat perubahan terhadap praktek pelaksanaan assessment yang timbul akibat kegiatan validasi dan sesuai dengan peran serta tanggung jawab dalam melakukan assessment diimplementasikan nah, memberikan kontribusi dalam validasi assessment ini proses dilakukan LSP dengan ditetapkan tim validasi oleh ketua LSP siapa saja itu tim validasinya nah, ini menyiapkan proses validasi memberikan kontribusi dalam proses validasi dan memberikan kontribusi untuk hasil validasi apa saja? menyiapkan persiapan proses memberikan kontribusi proses validasinya dan memberikan kontribusi hasil menyiapkan proses dan hasil validasi oke, tujuan dan fokus validasi adalah bagian dari proses penjaminan mutu organisasi mengantisipasi resiko, memenuhi persyaratan BNSB memastikan kesesuaian bukti memberikan bukti kepada pihak auditor internal dan auditor eksternal meningkatkan kualitas assessment mengevaluasi kualitas perangkat assessment memastikan kesesuaian asesor yang berbeda memiliki persepsi sama ketika menginterprestasikan bukti memastikan keputusan assessment merefleksikan prinsip assessment dan aturan bukti konteks validasi internal organisasi misalnya di lokasi yang sama maupun antar lokasi eksternal organisasi misalnya dalam industri provinsi jaringan asesor melalui lisensi atau badan serupa dengan kolega asesor, kolega dari pelatihan lainnya dan atau organisasi assessment beberapa pendekatan atau metode validasi yang bisa digunakan di LSP itu adalah meninjau assessment tim asesor tolak ukur atau benchmarking kaji ulang perangkat assessment meninjauan asesor pertemuan tim asesor proses audit internal pengujuan lapangan atau uji coba perangkat asesor menggunakan validator independen untuk validasi kumpat balik dari klien cakupan validasi ini proses validasi dari LSP ada proses pendaftaran, identifikasi peserta asesor pelaksanaan asesor pengakuan kompetensi saat ini RCC pengakuan pembelajaran sebelumnya atau RPL keputusan asesmen manajemen data dan informasi atau sistem IT SOP pelaksanaan asesmen sistem manajemen mutu LSP surveilan proses asesmen prosedur pelaporan asesmen keluhan kandidat banding asesmen keluhan dari pengguna evaluasi dan audit internal biaya asesmen dan sumber daya penyesuaian dengan pengguna pengaturan kemitraan keterkaitan dengan pengguna bahan validasinya itu ini tentu saja pedoman BNSP skema dan standar kompetensi SOP yang mendukung proses asesmen dan dasar keputusan asesmen pedoman teknis terkait perangkat asesmen sampel bukti yang dikumpulkan laporan dan catatan keputusan asesmen hasil observasi di tempat kerja atau survei kinerja atau surveilan dan forum checklist validasi menyiapkan proses validasi ini ada ya validasinya siapa saja disitu 1, 2, 3 hari, tanggal, tempat skema yang mana terus judul skema ratifikasinya mana menyiapkan proses validasi ini ada tujuan konteks validasi pendekatan validasi tujuannya untuk apa saja bagian dari proses penyambilan mutu atau apa ini untuk apa ini proses validasi ini memenuhi persoalan BNSP mengevaluasi kualitas perangkat asesmen kemudian konteks validasinya ini apa ini ada internal organisasi ini eksternal proses lisensi relisensi pendekatan validasi panel asesmen teman moderasi seperti ini contohnya ini hari tanggal ini nama-namanya Bambang ini dengan kolega asesor mengevaluasi kualitas perangkat asesmen dengan kolega asesor dan mengkasih perangkat asesmen kemudian pengujian lapangan dan uji coba perangkat asesmen ini pendekatan validasinya ini adalah pilihannya kemudian orang-orang yang relevan acuan pembanding dokumen terkait ini siapa saja kira-kira ini asesornya oke asesor tujui tujui ya acuan pembandingnya nah menggunakan apa nih standar kompetensi SOP skema sertifikasi SKKNI perangkat asesmen dan peraturan pedoman nah contohnya itu terus kemudian memberikan kontribusi seperti apa kegiatan validasinya adalah proses yang dilakukan LSB menganalisa dan meninjau memeriksa menguji coba perangkat menganalisa ada perangkat asesmen MUK bukti yang dikumpulkan keputusan asesmen dan catatan hasil asesmen umpan balik pedoman asesmen memeriksa ada rekaman asesmen sistem asesmen kualifikasi asesor menguji coba perangkat asesmen MUK merekam bukti proses dan hasil validasi benchmarking pedoman BNSP mewancara dengan lembaga dikat pendidikan vokasi observasi pelaksanaan asesmen analisa proses pembanding membahas proses asesmen proses validasi sebelum asesmen memberikan kontribusi dalam proses asesmen ini aspek yang dinilai dalam validasi ini ini kan memberikan kontribusinya apa komunikasi lisan tulisan dan visual ini ya ini ya valid asli terkini memadai ini ya tadi oke pilihannya memberikan kontribusi dari proses asesmen itu juga sama ini kan ya proses asesmennya sebab validasi terkini memadai oke ini sama proses pengambilan keputusannya ya kemudian temuannya apa sih ada temuan-temuannya misalnya validasi oh bukti belum memenuhi dimensi kompetensi ini dilakukan perbaikan harus melakukan perbaikan apa misalnya temuannya nah kalau ada temuan berarti implementasi perubahannya harus ada ya rencana implementasinya apa ya tadi perbaikan yang ditemukan tadi setelah ditemukan akhirnya menjadi yang ada implementasinya apa nah jawabnya siapa nah dari sini Bapak Ibu tentu saja plan to check baru action ini adalah continuous improvement ya jadi Bapak Ibu jangan lupa bahwa ini ya oke di check ini apa bener gak setelah check oke action ya ini adalah actionnya ini termasuk check tadi temuan itu adalah checknya itu adalah actionnya itu adalah implementasinya kemudian nah standar baru ya kita lihat bahwa continuous improvement ketika kita ada temuan berarti kita menggunakan implementasi baru jadi ada standar barunya Bapak Ibu ya jadi itu itulah apa namanya keuntungan dari check tadi ya dari plan do check ya ketika kita ada kita sudah merencanakan sebelumnya plan itu tetapi ternyata dalam berjalanan waktu kita ada pengecekan kembali itu ada temuan ketika ada temuan harus diperbaiki ya nanti temuan itu apa dicatat siapa yang tahu jawab kemudian implementasinya itu sebagai actionnya jadi plan tadi sudah terus kemudian oke ketika do nya itu apa namanya ada check ya plan check terus do plan do check tapi karena ini setelah ada do nya itu ada temuan-temuan check ya checknya jadi action jadi actionnya sebagai implementasi plan do check action oke plan do check action jadi Bapak Ibu ingat bahwa kita selalu membuat perbaruan tadi standar baru akhirnya membuat standar baru ketika ada pengecekan berarti ada standar baru jadi identifikasinya tentu nanti berbeda-beda ya Bu ketika kita membuat MUK seperti apa ini layak gak masih dikunakan masih dipakai enggak jadi artinya selalu dengan perubahan-perubahan itu manusiawi ya dan normal saja dengan perjalanan waktu jadi begitu Bapak Ibu itu tadi sudah selesai untuk apa namanya asesor ya ini adalah materi asesor kompetensi jadi ada tiga unit saja memang tapi banyak format-formatnya juga banyak pula makanya kenapa pelatihannya itu ada lima hari untuk asesor jadi Bapak Ibu selamat menguji ya selamat mengakses kembali yang setelah RCC yang kita lewat RCC mundur setahun terakhir kalau gak salah hari ini ya bulan ini sorry Maret bulan ini terakhir untuk memperpanjang untuk yang diakibatkan pandemi yang kemarin tidak bisa terakomodir dengan baik karena kita kita tidak bisa tetap muka ini tidak bisa online jadi karena asesor itu harus tetap muka konvensional tidak bisa tetap muka virtual jadi mau tidak mau kita harus menunggu dalam keadaan aman jadi Bapak Ibu doa kami semuanya semoga COVID ini berlalu dan sudah teratasi dengan baik dengan adanya vaksin Bapak Ibu semangat bervaksin sehingga untuk mencegah jadi untuk lansia sudah dimulai untuk para dosen juga sudah dimulai para kader juga sudah dimulai sudah ke satu bahkan akan ke dua jadi Bapak Ibu selamat untuk menggunakan fasilitas vaksin ini untuk betul-betul kita berpartisipasi baik dan pemerintah yang sudah mengupayakan untuk pengadaan vaksin jadi Bapak Ibu semoga sehat selalu dan semangat terus beraktivitas berproduktif kembali dan untuk Bapak Ibu asesor selamat untuk mengakses kembali yang sudah RCC jadi saya selalu ya Bapak Ibu semangat dan salam kompeten salam kompeten terima kasih mohon maaf lari batin kami ketemu kembali dengan materi selanjutnya oke Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih salam kompeten kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati